Intro Mengawali tahun 2018, Harno Joyo, wali kota Palembang, kembali melaksanakan safari subuh yang bertempat di Musola Al-Hikmah, Jalan Soak Permai, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami. Harno Joyo, wali kota Palembang, mengatakan, selain menjaga silaturahmi bersama masyarakat, safari subuh ini digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk pembangunan kota Palembang, mulai penambahan fasilitas umum, serta perbaikan infrastruktur terus diupayakan pemerintah kota Palembang agar permasyarahan di tengah masyarakat dapat segera teratasi. Tidak hanya kehadiran kami, berdapat ini akan lebih ramai lagi, berdapat kita di bawah waktu solat. Dan safari subuh yang kami lakukan ini, selain untuk terus memperkenalkan silaturahim kepada masyarakat yang ada di sini, dan memahamkan juga dan akan menyerah ke masyarakat. Beberapa hal yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat, dan pada saat ramah tamah juga nanti akan disampaikan. Berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan, di lingkungan RTV yang tiga, di bawah yang sukanya itu. Dan apa yang menjadi usuhan, masukan bagi kami. Apabila yang bisa kami lakukan, pada hari ini tidak akan memperkenalkan usuhan. Akan kami tunda sampai besok. Kecuali kalau membutuhkan anggaran yang cukup besar, itulah yang nanti akan menjadi prioritas bagi kita pada anggaran, baik di hidup. Dan kami berharap, mari kepada masyarakat, kita memulkan masjid, kita memulkan musyolah, khususnya ketiga subuh. Kenapa miliar subuh? Bagi kami, mudah. Ketiga subuh kita sudah bagus, solat-solat waktu yang lainnya. Ia menambahkan sebanyak 1.500 masjid dan musyolah siap disinggahi melalui program safari subuh ini. Pemkot Palembang akan melakukan pengembangan untuk pelaksanaan safari subuh dengan melebatkan 1.100 RW dan 1.100 Ustadz. Hal ini dilakukan guna mewujudkan Palembang yang madani. Tim Liputan, Sriwi JTV